Ya, Pemirsa, ini apa jadinya jika ribuan gula pasir dibagikan dengan cara dilempar ke ribuan warga? Ya, di Padang, Sumatera Barat ada tradisi yang dinamakan serak gulo. Nah, tradisi ini keturunan dari etnis India bahkan menjadi daya tarik usatawan yang berkunjung ke Padang. Ribuan warga padati halaman Masjid Muhammadan, Jalan Pasar Batipu, Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka menunggu dimulainya tradisi serak gulo atau menyerahkan gula dari atas masjid. Sebelumnya, para ulama dan ketua perkumpulan warga keturunan India doa bersama di hadapan 4 ton gula yang sudah dibungkus kecil-kecil dengan kain perca dengan berat rata-rata 3 hingga 5 ons. Tak berselang lama, bungkusan gula ditebarkan ke arah ribuan warga yang memadati halaman masjid untuk saling berbut mendapatkan gula. Ini gula, aslinya kain perca, tapi dimasukkan gula ke dalamnya. Nah, bagi masyarakat India, Padang, ini gula yang didoakan. Dan ini masjid Muhammadan, masjid tetua di Kota Padang. Berapa ibu dapat? Kira-kira berapa kilo itu? Ada sekitar 2 kilo anaknya. Tradisi serak gulo berasal dari Madras India Selatan yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Jumadil Akhir Hijriah. Empat ton gula yang ditebar adalah sumbangan dari panitia etnis keturunan India. Tradisi serak gulo sempat terhenti karena pandemi. Namun, kini kembali digelar sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang mereka terima. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINUS melaporkan.